Bang gimana caranya ngambukin daging kurban? Let's do it! Nah kalo misalkan kalian dapet daging kurban, kalian ga tau tuh tadi dapet bagian apa Wajib banget kan bisa identify daging kalian tuh khas dalam atau khas luar Karena kalo misalkan khas dalam, banyak banget silver skinnya dan kita harus buang Kayak tadi ya, kalo silver skinnya banyak banget tuh, nah kita harus buang Karena kalo ga ntar bakal susah dikunyah guys, bahkan tuh ga bisa dikunyah ya Habis itu, setelah kita udah buang silver skin, baru kita bisa rendam sama nanas Dan kita bungkus pake daun rupaya Nah sekarang kita udah punya 3 mangkok dengan isian berbeda Yang tengah, hanya daging kurban saja, udah dikasih apa-apa, hanya daging kurban Nah kita akan bandingkan, diempukin pake nanas sama pake daun pepaya lebih bagus yang mana? Jadi kalo di pepaya, ini ada enzim papain, dia berfungsi untuk memecah molekul protein yang ada pada daging Nanas, dia ada enzim bromelain, dia tubasnya tuh untuk nge-breakdown otot-otot yang ada pada daging Supaya jadi lebih empuk, konsepnya sebenernya sama aja, tapi kita akan lihat bandangan mana ya Ini tau ya, atau ga bisa diempukin? Hmm... Udah sejam, akhirnya kita selesai nih, memarinasi daging kita sama pepaya dan nanas Sekarang kita akan lihat perbedaannya, oke? Kita keluarin Nah, ini daging yang sudah kita marinate sama daun pepaya Kita kasih yang, ini yang normal beef, tidak di marinate Dan yang ini guys, yang ini Nanas Sekarang kita akan cuci dagingnya Sekarang kita akan cuci daging dulu guys Supaya begitu Wajib biar ga ada aftertaste-nya Oke Sekarang yang pepaya Oke, kita masukin kemiri Abis itu bawang putih Sekarang kita masukin bawang merah Resep lengkap ada di deskripsi guys, di bawah, oke? Tinggal cek aja Next, kita kasih gula merah Next, kita kasih ketumbar bubuk Garam Next, kita kasih bumbu pemer satu bangsa guys Apalagi kalau bukan chow chow li Next, kita kasih lada putih yang saya telah jatohkan beberapa hari lalu guys Oke, tinggal sedikit Kita kasih minyak goreng Oke, sekarang kita akan masukkan kecap manis Cukup Sekarang Mudah Nah sekarang mangkok-mangkok ini kita akan taruh di chiller Kita akan wrap nanti dan kita akan dingin selama semalaman Bye Nah guys akhirnya udah semalaman Kita tinggalin sekarang kita ambil dagingnya Kira-kira bakal berubah warna gak ya Daun papaya Oke ini yang original Ini nanas Ya sekarang kita akan buktikan seberapa ampuh kita marinasi dengan berbeda bahan Oke kita buka ya Terima kasih atas dukungan selamat menikmati 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 selamat menikmati